Seorang petugas Satpol PP di Kabupaten Aceh, Barat Aceh terluka usai diserang pria perbusana wanita yang mengamuk di jalan raya. Sebelum diamankan, pelaku sempat melawan dan mengancam petugas dengan sejumlah senjata tajam. Keberadaan pria perbusana wanita yang mengamuk di jalan raya ini membuat panik warga di desa Ujung Drien, Maurepo, Kecamatan Aceh, Barat. Saat rendah diamankan, Asrol justru melawan dan mengancam petugas dengan sejumlah senjata tajam yang dibawanya. Lantaran membahayakan warga dan pengguna jalan, petugas Satpol PP bersama aparat TNI PORI segera menangkap pelaku. Dalam situasi genting, Muhammad Yuti, Kepala Seksi Trantip Satpol PP, terkena sambutan senjata tajam dan harus dibawa ke rumah sakit Jod Nyadin melapur. Sebelumnya, petugas Satpol PP mendapat laporan dari pihak keluarga jika pelaku mengamuk di jalan lintas Provinsi Aceh, Barat. Sebelumnya, pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa ini dibawa ke rumah sakit jiwa Zaitun Mulapo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.